Dan setelah itu bumi dia hamparkan Aku berlindung kepada Allah Dari kodohan syaitan yang tertentu Dengan menyebut asma Allah Yang maha pengasih dan maha penyayang Demi malaikat yang menyebut nyawa dengan keras Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut Dan malaikat yang turun dari langit dengan cepat Dan malaikat yang mendahului dengan kencang Dan malaikat yang mengatur urusan dunia Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut Orang-orang kafir berkata Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur Mereka berkata Kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci yaitu lembah tua Pergilah engkau kepada Fir'aun Kesungguhnya dia telah melampaui batas Maka katakanlah kepada Fir'aun Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan Dan engkau akan kepimpin ke jalan temanmu Agar engkau takut kepadanya Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukzizat yang besar Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mengundur hakai Kemudian dia berpaling serayam berusaha menantang Musa Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya Lalu berseru memanggil kaum Seraya berkata Akulah Tuhanmu yang paling tinggi Maka Allah menghukumnya dengan asap di akhirat dan siksaan Sungguh Pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Apakah penciptaan kamu lebih lebat ataukah langit yang telah dibuat Dia telah meninggikan bangunannya Lalu menyempurnakannya Dan dia menjadikan malamnya tulang kelita Dan menjadikan siangnya terang bendera Dan setelah itu bumi dia hamparkan Darinya dia pancarkan mata air dan tumbuhkan tubuh-tumbuhannya Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh Maka apabila malam petaka besar atau hari kiamat telah datang Yaitu pada hari ketika manusia teringat Apa yang telah dikerjakan Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat Maka ada pun orang yang melampaui batas Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia Maka ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya Dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya Maka surgalah tempat tinggal Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad Tentang hari kiamat Kapan kah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya? Kepada Tuhan mulah dikembalikan Kesudahannya ketentuan waktunya Muka Muhammad Hanyalah kau beri peringatan Beri siapa yang takut kepadanya hari kiamat Kepada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu Karena suasananya hebat Mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja Tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari Maha benar Allah dengan segala firmanya Yang beri peringatan Tempat lain